Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudari Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkulian kita Yang pada sesi ini Kita akan membahas tentang rukun iman Dan bagaimana proses internalisasi yang lebih mendalam Mempertebal iman Serta dalil nakli maupun dalil aklinya Oke marilah kita bersama-sama mulai perkulian kita Kali ini dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya saudara-saudari Jadi yang namanya rukun iman itu mempunyai dalil nakli Dalil nakli itu adalah dalil yang berasal dari Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Sedangkan dalil akli itu adalah bagaimana proses berpikir Yang akan mempertebal, memperkuat keimanan Bahkan bagi orang yang beriman Itu bisa kemudian menjadi beriman Saudara-saudari berikutnya Rukun iman, rukun islam, dan iksan Itu termaktub di dalam Al-Quran Di antaranya karena banyak sekali tentang rukun iman Di dalam Al-Quran itu Salah satunya di Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 A'udhu Billahi Minashaytani Warrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhaladzina aminu Aminu billahi wa rasulihi Al-Quran 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 al Taplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi, dalam konteks pembahasan kita tentang rukun iman, di sini disebutkan, barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul-Rasul, dan hari kemudian, maka orang itu sungguh tersesat sangat jauh. Nah, saudara-saudari berikutnya, kalau kita ambil dalil yang lain, dalam surat Quran, surat Abtolak, ayat 3, ini tambahannya karena tadi itu masih yang di dalam Quran, surat An-Isa, ayat 136, di sini baru diungkapkan iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian. Nah, bagaimana kita ketahui dari hadis tentang iman, islam, dan ikhsan, itu disebutkan ada takdir. Nah, ini di dalam ayat ini, Quran, surat Abtolak, ayat 3, di sini disebutkan, Yang artinya, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap sesuatu. Di dalam Quran, surat Al-Furqan, juga disebutkan, Yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dan dia tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi, di dalam Quran, surat Abtolak yang atas ini, bahwa sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu, yaitu takdir itu. Dan di dalam Quran, surat Al-Furqan, disebutkan, dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi, kalau kita kombinasikan antara Quran, surat An-Nisa, ayat 136, Ini iman kepada Allah, dan seterusnya, lalu kemudian juga dari Quran, surat, ayat At-Tolak, ayat 3, Lalu, Quran, surat Al-Furqan, ayat 2, maka lengkaplah rukun iman itu sebagaimana di dalam hadis yang panjang, yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab r.a, yang diriwayatkan oleh imam muslim. Di sini disebutkan, Kita lihat terjemahannya, yang dikasih warna biru ini. Kemudian, malaikat, kalau ingin lengkap bagaimana proses dari sampai di rukun iman ini, saudara-saudari bisa baca dari atasnya. Ya, dia berkata lagi, dia itu adalah malaikat Jibril, Jelaskan kepada aku tentang iman. Nabi Muhammad SAW menjawab, Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Satu, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Inilah rukun iman itu. Saudara-saudari, Rahimahumullah, kita fokus pada yang rukun iman ini tadi, sehingga pembahasan kita untuk rukun islam dan ikhsan akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kali ini kita akan membahas yang iman, rukun iman ini. Jadi dari ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan di muka tadi, dan ditambahkan dengan hadis ini, maka jadilah rukun iman itu ada enam, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kemudian kitab, lalu rasul, hari akhir, serta kepada takdir baik dan buruk. Saudara-saudari, berikutnya, kita akan menjelaskan, mengapa ayat-ayat maupun hadis ini adalah dalil naklinya. Jadi, apa yang kita ambil, kita simpulkan dari ayat-ayat Al-Quran, lalu kemudian dari hadis, inilah dalil naklinya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita ditanya, rukun iman itu dalil aklinya dari mana? Oke, kita bisa jelaskan seperti ini. Jadi, seseorang dalam logika beriman itu, ada yang sama sekali tidak beriman, ragu-ragu dalam beriman, maupun bagaimana caranya sudah beriman, agar plus-plus itu selalu meningkat secara terus-menerus. Maka logikanya itu harus ada bukti. Orang yang tidak beriman perlu bukti. Orang yang ragu-ragu agar mantap perlu bukti. Orang yang sudah beriman, agar lebih tambah, lebih tebal keyakinannya, itu juga perlu bukti. Saudara-saudari, jadi, Allah SWT, di dalam surat Yunus, atau surat yang ke-10 ayat 100, di sini menyebutkan, yang artinya, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Ini koma, dan Allah menimpahkan azab atau kehinaan kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Artinya, Allah berfirman tidak seorang pun akan beriman. Tidak beriman ini bisa kita gunakan tidak beriman, maupun ragu-ragu beriman, ataupun berimannya akar lebih pertama. Nah, orang-orang seperti itu, hendaknya orang-orang seperti itu, agar mengpergunakan akalnya untuk berpikir, agar mendapatkan izin dari Allah untuk beriman. Saudara-saudari, jadi dari logika berpikir tersebut, kemudian kita bisa ungkapkan bahwa, Allah SWT secara rapi, meletakkan bukti-bukti keimanannya, bukti-bukti agar seseorang itu beriman, dari tidak beriman kemudian menjadi beriman, maupun dari yang ragu-ragu menjadi mantap keimanannya, maupun yang agar bertambah keimanannya, itu bisa melalui bukti. Dan buktinya adalah dengan mempergunakan akal pikirnya. Di antara cara mempergunakan akal pikirnya, itu adalah kita meneliti Al-Quran. Al-Quran yang telah diwayukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W. itu sangat luar biasa. Sehingga diungkapkan, yang namanya mu'jizat, kalau mu'jizatnya Nabi Musa itu adalah di antaranya membelah lautan, itu luar biasa. Lalu kemudian mu'jizatnya Nabi Isa, itu dapat menghidupkan orang mati, itu luar biasa. Nah, mu'jizatnya Nabi Muhammad, itu adalah salah satunya Al-Quran. Dan Al-Quran itu sampai sekarang ini ada di depan kita, bisa kita baca, bisa kita bahami. Nah, Al-Quran itu mengeluarkan tantangan, Allah menantang orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, agar membuat serupa Al-Quran. Tetapi sampai 1400 sampai hari ini, itu belum ada orang, satupun orang, yang mampu untuk membuat serupa Al-Quran. Artinya, Al-Quran itu adalah benar-benar, wahyu Allah S.W.T. Bahkan di dalam Al-Quran juga diungkapkan banyak mu'jizat-mu'jizat, di antaranya, umpamanya pada tahun seri turunnya Al-Quran sudah diungkapkan, bahwa yang namanya api, api itu bisa hidup di tengah, di dalam lautan. Logikanya, kalau ada air dan api, api pasti mati. Tetapi, mengapa Al-Quran pada 1400 tahun yang lalu, sudah mengungkapkan, bahwa di dalam lautan itu ada api. Nah, pada tahun 1900-an, ditemukan bahwa yang namanya api itu memang ada di dalam lautan. Artinya, ada kesesuaian antara fenomena-fenomena alam yang ditemukan oleh ilmuwan pada saat ini, itu sudah diungkapkan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul firman, firman Allah sebagai maha pencipta, yang menciptakan alam semistalah, yang bisa mengungkapkan seperti itu. Oleh karenanya, kita mempercayai bukti, bahwasannya, bukti untuk iman itu adalah Al-Quran itu sendiri. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman, kalau betul-betul mencari kebenaran, lalu dia membaca Al-Quran, pasti akan menemukan kebenaran itu, dan kemudian beriman. Dan itu dibuktikan banyak sekali, ilmuwan-ilmuwan yang telah meneliti, yang kemudian menjadi beriman. Saudara-saudari, berikutnya kita masuk untuk membahas tentang rukun iman yang lebih detail lagi. Nah, rukun iman kepada Allah yang pertama adalah beriman kepada Allah SWT. Kita sudah diungkapkan tadi bahwa yang namanya bukti keimanan itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran mengungkapkan bahwa untuk beriman kepada Allah, kita harus mengenal Allah. Kita harus tahu Allah itu siapa. Nah, tentu satu Al-Quran itu adalah menceritakan bagaimana seseorang hendaknya, tidak bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Secara lebih terperinci, untuk beriman kepada Allah SWT, mengenal Allah, itu bisa dipahami mengenalui surat ala ikhlas. Di antaranya surat ala ikhlas itu mengungkapkan bahwa siapakah Allah? Allah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu adalah yang segala puji, segala puji yang ada di alam semesta ini, itu adalah untuk Allah, dan sekaligus Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Nah, di dalam surat ala ikhlas disebutkan, di antaranya, Allah itu akhad, Allah itu isa, Allah itu tidak diperanakan maupun beranak, dan seterusnya seperti itu. Kita juga bisa memahami siapa Allah, Allah yang disampaikan di dalam surat al-falak, itu juga Allah adalah Tuhan semesta alam ini. Lalu Quran surat al-nas, di situ disebutkan, dan kita bisa mengenalnya melalui ayat-ayat tersebut. Dari ayat kursi juga seperti itu. Lalu dari ayat Quran surat an-nur ayat 35, yang ayat cahaya di atas cahaya. Lalu kemudian semua bertuhankan Allah, mengapa manusia lalai ini di Quran surat al-an'am ayat 164. Lalu ada tanda, tanda ada di dalam alam semesta dan diri kalian. Ini surat fasilat ayat 53. Juga Allah dipahami melalui 99, nama Allah yang baik di asma Allah Husna. Lalu Allah mempunyai sifat 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan satu sifat ja'id. Ini adalah semuanya, hendaknya kita pahami secara terperinci agar kita bisa betul-betul beriman kepada Allah dengan mengenal, beriman. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu kemudian kita memperkuatnya dengan ayat-ayat ini, maupun dari hadis-hadis tentang asma Allah Husna, dan pendapat ulama tentang 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan satu sifat ja'id. Beriman itu lebih dalam dari berislam. Hal ini bisa kita ketahui dari Quran surat al-Hujurat atau surat yang ke-49 ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala til'a'arabu a'amanna. Qala til'a'arabu a'amanna. Qul lam tu'minu walakin kulu aslamna walama yud'a'u'lu aslamna walama yadakhul la'imanu fi'ulubikum. Wa'in tuti'u allaha wa rasulah la'yalidikum min a'amalikum shay'ah. Yang artinya, orang-orang Arab badui itu berkata, kami telah beriman. Jawablah, wahai Muhammad. Katakanlah, kamu belum beriman. Tapi katakanlah, kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikpun bahala amalammu. Sesungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa iman itu bisa menjadi lebih tebal, yang ragu bisa menjadi lebih mantap lagi, itu betul-betul harus bisa memperdalam pengenalan kepada Allah. Di antaranya melalui 10 hal ini, yang ada di ini, surat al-fateha sampai 20 suat wajib, dan seterusnya ini. Kalau seperti itu, nanti betul-betul insyaAllah Allah berkenan untuk menganugerahkan iman yang lebih mantap dan yang lebih kuat, yang lebih tebal, dan lebih mendalam. Berikutnya rukun iman yang kedua adalah beriman ada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat ar-raktu ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqlibatum min bayni yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innamdaha la yugayyiru maa biqawmin hatta yugayyiru maa biangfusihim. Wa idha aradallahu biqawmin su'an falam raddalah. Wa malahum min tunihi mi'wan. Ini terlata yang di kalimat pertama ini. Yang terjemahannya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Di ayat-ayat yang lain juga disebutkan bahwasannya tentang malaikat itu banyak sekali. Para ulama kemudian merumuskan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan dari hadis-hadis itu bahwasannya paling tidak ada 10 malaikat yang wajib kita pahami. Tidak harus hafal tapi harus tahu. Yang pertama itu diada yang namanya malaikat Jibril yaitu yang membawa wahyu dari hadirat ilahi kepada para nabi dan rasul. Dinamakan ar-ruhul amin atau Jibril atau ar-ruhul kudus. Yang kedua membawa rezeki kepada semua makhluk dinamakan Mikael. Meniup sansakala trompet di hari kemudian dinamakan Isrofil. Mencabut nyawa dari tubuh makhluk dinamakan Isroil. Mengawasi dan meneliti pekerjaan manusia dinamakan Rokib. Yang satu lagi yang keenam mengawasi dan meneliti perkembang pekerjaan manusia dinamakan Atit. Yang ketujuh menanyai tiap-tiap orang dalam kubur dinamakan Mungkar. Menanyai tiap-tiap orang dalam kubur dinamakan Nagir. Ini harus dihabis salah satunya ini ya. kata Mungkar ini sehingga yang dikubur itu Mungkar Nagir. Yang kesembilan menjaga neraka dinamakan Malik. Malikat Malik atau Zabani ya. Dan yang kesepuluh yang menjaga surga dinamakan Ridwan. Jadi saudara-saudari, jadi ini ada rukun iman kepada para malaikat seperti ini. Ya sesungguhnya, kalau kita memahami secara akliah. Kita memahami secara akliah bahwa malaikat itu sebagaimana yang malaikat yang mengawasi pekerjaan kita, Rokib dan Atit di kanan-kiri kita. Kita sekarang ini sudah sangat paham bahwasannya yang namanya CCTV itu bisa mengawasi seseorang 24 jam. Rokib dan Atit juga seperti itu. mereka mengawasi 24 jam. Dan itu ya lebih luar biasa. Banyak orang yang lebih takut CCTV daripada Rokib dan Atit dan itu adalah salah. Seharusnya orang lebih takut pengawasan dan catatan yang dilakukan oleh Rokib dan Atit sehingga tidak melanggar perintah-perintah Allah SWT. Artinya dimanapun kita berada, sesendirian pun kita, segelap apapun, sebetulnya ada malaikat Rokib dan Atit yang selalu mengawasi kita, menemani kita, yang mencatat amal amal ibadah maupun amal maksiat kita. A'udzubillah minatari. Mudah-mudahan kita terindah dari banyak maksiatan. Saudara-saudari berikutnya, kita akan membahas tentang Rukun Iman yang ketiga, yaitu Rukun Iman kepada kitab-kitab Allah. A'udzubillah minat syaitan yang al-rajin bismillahirrahmanirrahim yang artinya, maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah, Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mujizat-mujizat yang nyata. Kitab Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sepulna. Ini Quran Surat Ali Imran, ayat 184. Dan sesungguhnya disini disebutkan, ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah ada empat. Zabur, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sesungguhnya kitab-kitab itu adalah saling menambah, saling menyempurnakan. Dan yang paling akhir adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu menyempurnakan semua kitab, semua ajaran-ajaran Rasul sebelumnya. Sehingga dikatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Karena sudah sempurnalah dengan kitab dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudari berikutnya, kita akan membahas tentang rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Di dalam surat Quran, surat An-Nisa, ayat 165, Allah berfirman, Mereka itu kami utus, yaitu Rasul-Rasul, selaku Rasul-Rasul membawa berita gembira dan memberi peringatan agar, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bebijaksana. Di sini ayat ini mengungkapkan bahwa alasan mengapa perlu Rasul-Rasul itu adalah untuk membawa kabar gembira dan peringatan. Dan Rasul-Rasul itu juga akan menjadi bukti, nanti kita sudah tidak bisa protes lagi di alam sana, di alam akhirat nanti. Kita tidak mendapat peringatan, kita tidak mendapat dakwah, karena apalagi saat ini di masa-masa internet yang meluas seperti ini, maka tidak ada alasan kalau orang mengatakan tidak ada mendapatkan dakwah. Karena di tangannya sendirilah ada informasi-informasi tentang Al-Quran, tentang kebenaran-kebenaran itu. Saudara-saudari berikutnya, yang kelima adalah rukun iman yang kelima hari akhir. Rukun iman yang kelima hari akhir ini atau kiamat. Ini di dalam Al-Quran ada 21 nama, yang pertama adalah Ya'umul Qiyamah, hari kebangkitan. Ini di seluruh Al-Quran para ulama mencarinya, menghitungnya ada 70 kali. Lalu As-Sya'ah, yang artinya waktu terulang 40 kali. Kalau akhir atau hari akhir atau hari penghabisan, terulang 115 kali. Adupan Ya'umul Akhir, Ya'umul Akhir, Ya'umul Akhir, kalau ini tadi yang ketiga akhirah, yang Ya'umul Akhir terulang 24 kali, ada Ya'umud Din, hari pembelasan, terulang 6 kali. Ya'umul Fasur, atau hari keputusan, ini 6 kali. Ya'umul Fatah, hari pengadilan, terulang 2 kali. Ya'umul Tolak, hari pertemuan, 2 kali. Ya'umul Jami'ah, hari pengumpulan, terulang 2 kali. Ya'umul Khulud, hari kekekalan, terulang 2 kali. Ya'umul Khuruj, atau hari keluar, terulang 2 kali. Ya'umul Baks, hari kebangkitan, terulang 2 kali. Ya'umul Tanat, hari panggilan, terulang 2 kali. Ya'umul Hasro, hari penyesalan, 1 kali. Ya'umul Azif, hari mendekat, 1 kali. Ya'umul Taghobun, hari terbukanya aib, yang masing-masing sekali. Al-Quri'ah, bencana yang menggetarkan sekali. Al-Ghaziyah, bencana yang tak tertahan sekali. Bencana yang memekatkan. Al-Haqqah, kebenaran yang besar, 1 kali. Dan Al-Waqiyah, berita yang besar, 1 kali. Nah, apa fungsi hari akhir? Hari akhir itu adalah untuk, membalas, apapun yang dilakukan oleh manusia, di dunia ini. Allah mahal hadil, oleh karenanya, keadilan-keadilan yang belum ditegakkan di dunia ini, akan ditegakkan di akhirat nanti. Di antaranya, umpamanya, kalau seseorang didolimi oleh orang lain di dunia ini, belum bisa mendapatkan keadilan nanti, akan mendapatkan keadilan di akhirat. Bahkan, hewan-hewan yang disiksa pun, itu akan juga mencari keadilan kepada Allah. Siapa yang menyiksa, dan seterusnya. Kemarin kita ketahui bersama-sama, ada satu kasus, penyiksaan terhadap monyet ya, monyet itu disiksa oleh orang, ataupun orang menundang, menundang, menyiksa hewan-hewan gitu. Orang-orang yang merusak lingkungan, itu adalah orang-orang yang zorim, dan itu nanti pada suatu saat, mereka akan mendapatkan balasannya. Kalaupun balasannya itu, belum tertunaikan di dunia ini, nanti akan tertunaikan di akhirat nanti. Maka hati-hatilah, walaupun kita itu melihat, itu hanya sekedar pohon, sekedar hewan, lalu kemudian kita berlaku sewenang-wenang, itu dilarang oleh Allah SWT. nanti keadilan akan didekatkan di akhirat nanti. Saudara-saudari, berikutnya kita akan membahas tentang rukun iman yang keenam, takdir baik dan buruk. ma'udzubillahimina syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, ma'asyobah min musibatin fil ardi, wala fi angfisikum illa fi kitabim, min qabli anna ba'ro'aha, innadhalika anallahi yasir. artinya, dia adalah sesuatu bencana yang menimpa bumi, dan pada diri kamu sekalian, melainkan sudah tersurat dalam kitab, atau ngawuhul makhfud dahulu sebelum kejadiannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Dan ini juga disebutkan di dalam surat Ar-Raktu ayat 8, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Di sinilah saudara-saudari bahwasannya, takdir Allah baik maupun buruk, ada musibah maupun tidak, ada kegembiraan, itu adalah sudah ditentukan oleh Allah SWT yang terkumpul, tersurat dalam kitab, Nah bagaimana lalu dengan kita? Apakah kalau semua itu takdir Allah, lalu kita diam saja? Tidak seperti itu. Dari sisi kita, kita tidak mengetahui takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka kita harus berikhtiar, berikhtiar dengan berusaha sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, tapi tetap dalam koridor apa yang diizinkan oleh Allah. Contoh, seseorang sakit, maka dia harus berikhtiar untuk berobat, dan dengan berobat itu, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Kalaupun itu tidak sembuh, secara kasat mata bisa jadi itu adalah merupakan penembusan terhadap dosa-dosa yang mana itu akan membersihkan orang tersebut dan nanti akan selamat di akhirat. Bahkan kalaupun ikhtiar-ikhtiar itu kelihatan, tidak kelihatan nyata sama sekali di dunia ini, pasti Allah akan membalasnya nanti di akhirat. Kalau mau memperdalam tentang kaitan takdir dan cinta, cinta Allah SWT, cinta Rasulullah, dan saudara-saudari bisa melihat di video dengan link s.id garis miring cinta Allah. Oke saudara-saudari, itu tentang rukun iman dari 1 sampai ke 6, lalu bagaimana proses internalisasi agar iman itu lebih kuat. Nah di sini ada gambar, gambar ini bisa Anda perhatikan yang paling bawah, yang paling bawah di sebelah kiri, di situ ada berilmu amalia, beramal ilmiah, tafakkur ikhsanya, dan tawakal tawfitiah. Berilmu amalia itu adalah seseorang mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, yang mana ilmu itu kemudian diamalkan. Diamalkan dengan sebaik-baiknya s.a.w. Atau juga bisa mulai beramal, beramal tetapi amal yang mempunyai dasar, dasarnya ada di dalam Al-Quran, di dalam Khadis, yang mana Al-Quran dan Khadis itu dipahami oleh para ulama, diantaranya kemudian para ulama, ada ilmu fikir, ilmu akhidah, ilmu akhlaq, ilmu tasawuf, itu adalah ilmu-ilmu yang dirumuskan para alim ulama, orang-orang yang memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, orang-orang yang memahami Khadis-Khadis Nabi, dan itu tersimpul dalam ilmu-ilmu itu. Nah, kalau kita sudah bisa berilmu, lalu kemudian beramal, lalu kita lanjut bisa Tafakur Ihsania. Tafakur Ihsania itu diantaranya dengan cara memperkuat antara kejadian-kejadian fenomena kehidupan kita sehari-hari, fenomena-fenomena alam, yang mana fenomena-fenomena alam itu kita konfirmasikan, kita diskusikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dari situ kita akan memperoleh Tafakur yang Ihsania, Tafakur yang hadir di dalam hati kita, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah, keagungan Allah. Kalau kita sudah bisa melaksanakan itu, nanti InsyaAllah kita akan dianugerahkan oleh Allah, yaitu yang terakhir yang namanya Tawakal Tauhidiyah. Tawakal Tauhidiyah itu adalah betul-betul bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah di seluruh proses kehidupan kita. Bukan hanya di akhir kita, ikhtiar lalu nanti, ikhtiar dan doa lalu bertawakal. Bukan seperti itu. Tawakal itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala difirmankan, fa'idiyah azam ta'a fa'atawakal Allah subhanahu wa ta'ala. Tad kalang kalian itu berazam atau menginginkan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, kita menyusun rencana-rencana, mengikhtiari, bekerja sekeras-kerasnya, belajar sebaik-baiknya, itu semuanya adalah di atas landasan tawakal kepada Allah. Dengan seperti itu, kita akan, InsyaAllah Allah akan menganugerahkan predikat bagi kita sebagai orang yang berada di dalam golongan mulul albab. Mulul albab itu adalah ini, yaitu di dalam surat, Quran surat 5 ayat 100, maupun Quran surat 30 ayat 30. Yaitu orang yang sudah bisa membuktikan ta'ukid, teranugerahi barokah, teranugerahi takut dan harap dan tawakal serta cinta kepada Allah. Dan orang-orang seperti ini, akan semakin berisi dan semakin menuntut. Saudara-saudari, jadi ya, kita sudah membahas tentang bagaimana dalil nakli, dalil akli, beriman kepada Allah SWT, bagaimana saya sampaikan di awal tadi. Lalu kemudian, kita juga membahas tentang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, lalu kemudian, ta'fakkur ihsaniyah, dan tawakal tawuhidiyah. Itu adalah hal-hal yang bisa mempertebal keimanan kita. Kita usaha dengan hal-hal sebagaimana disampaikan, saya sampaikan di muka tadi. Lalu bagaimana pembatal keimanan? Bagaimana seseorang bisa batal keimanannya kepada Allah SWT? Tentu orang yang batal keimanannya kepada Allah adalah ingkar kepada Allah. Tidak percaya Allah. Tidak percaya adanya malaikat. Tidak percaya adanya hari akhir. Tidak percaya adanya takdir. Tidak percaya kitab-kitab. Maka akan menjadi batallah seseorang yang mengingkari mengingkari rukun iman tadi. Demikian, saudara-saudari, mudah-mudahan ini bisa dibahami. Dan, kalaupun belum paham, nanti dicatat pertanyaannya dan diletakkan di kolom komentar di Google Classroom kita. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.